Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat kita hormati bersama Alhabib Profesor Dr. G.H. Qureshihab Wonton Profesor Dr. Alhabib G.H. Syaitah Gilal Munawwar Wonton G.H. Hamid Wonton ini yang sih ngatur-ngatur Mas Farwayono sama ini G.H. Haji siapa ini Belum G.H. ini kayak nyali Ramdhan ini Ini wonton Nya Ida monggo bingung saya yakin dari sekian yang tidak ingat itu hanya dua yang lainnya aku yakin bingung kok ada orang sepintar itu tapi alhamdulillah barokanya beliau sayyid terus kita maunya ini itu sudah kecil sudah kalah nasab kalah nasib kita yang gampang-gampang saja tapi saya serius begini ya masalah ulumul koran saya dulu kalau diajarin bapak itu sering beliau cerita kamu cari sisi ekstrimnya sisi ekstrim itu begini misalnya hudal lilmut taqin koran itu petunjuk bagi mereka yang taqwa orang-orang idealis mengartikan taqwa itu adalah orang-orang yang itu orang ideal tapi faktanya sayyidina Umar itu masuk Islam itu dengar surat toha ketika beliau masih kabir beberapa sohabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar koran statusnya masih kabir sehingga ada bukti bahwa orang tidak mutaqin juga bisa dapat hidayat koran nah barokanya kita baca banyak koran itu bukan sekedar hudal lilmut taqin tapi juga hudal linnas lalu dianalisis oh jangan-jangan lilmut taqini cara balaqoh mimbabil iktifa eh lilmut taqin wawirihim buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas ini itu awal dari disiplin ilmu sehingga memang tidak bisa kita apa mengartikan koran tanpa baca tafsir yang banyak kemungkinannya tadi kita bapak pinter atau kita bingung tadi soal kita tetap tidak bisa itu alhamdulillah memang manusia didesen wakanal insanul doluman jauhlah jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu jadi tidak usah disesali biasa saja memang dari dulu juga sudah direncanakan kita ini berstatus wakanal insanul doluman jauhlah itu secara balaqoh itu doluman banget dolime jauhlah itu banget bodohnya banget dolimnya itu begini andakan kita ini orang baik itu juga tidak mesti baik tadi dawai pak kuras itu saya sering memberi analogi saya ini kata orang banyak kata orang banyak itu ketok kalau diudang di kampung musola penjeng itu kalau datang kata orang-orang itu tawaduk tapi kata kayak setempat itu mangan jatah kecilik jadi yang satu bilang tawaduk gue sedaranya yang satu bilang cik mentala nih jatah kubo jubo sehingga saya sering cerita ada cara manakipan biasanya kalau kiainya itu Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiainya kalau yang lainnya itu ya suwiran baru kanya saya gak datang yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira sama badik figyal saya ini kan dianggap kiai kol yubi itu maturnunya sama saya itu maturnu kejiran gak teko adoh aku untuk suwiran karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu gak jelas nah ini pentingnya ngaji istihan makanya ini sahabat kita muafakot istihan itu satu logika yang gak konsisten sebab itu Rasulullah itu kalau ngendikan ngendikan apa saja itu ya juga dianalisis surat suhabat misalnya begini ya umul kau ma'akra'uhum likitabilah tentu imam itu yang terbaik tapi di beberapa kejadian akah virus sohabah itu pernah makmum sama salim maulah kutifah itu orang yang kelas kelas nasabnya amarganya itu jauh dibawa bu pakar umar tapi beliau-beliau makmum sama salim maulah kutifah bahkan beberapa riwayat yang nabi ngendikan cara sorikan itu sama sohabat masih dinegu karena ada ranah istihad misalnya nabi ngendikan la tusolianna asro ilafi bani kuraito ternyata mendekati bani kuraito matahari hampir terbenam sebagian sohabat berpikir kita harus sholat disini karena matahari mau terbenam sebagian yang lain enggak nabi bilang jangan asar kecuali di bani kuraito separuh sholat asar separuh enggak falam yu'anif ahad jan min gub nabi enggak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa istihad jadi ini matur juga kusamit saya tadi dari rumah bilang sama keluarga saya datang tapi mau pamit ini saya sudah mau jadi resi mau uzat karena ya itu tadi kalau saya ngisi terus itu apa tawa itu apa nutup jatahnya orang lain itu juga enggak jelas nanti hisapnya itu apa ya enggak jelas bapak itu sering ngajari gitu pak itu kiai sepuh jadi memecit istiqomah sekali sampai tua itu istiqomah apa mau digenti itu istiqomah atau enggak mau regenerasi jadi orang itu biar mikir saya beri contoh sekian pentingnya istihad karena Rasulullah s.a.w. idhan surafamin sholatihi akbala alih nabi wajih sehingga banyak orang banyak imam kalau habis sholat itu langsung menghadap ke makmumin kalau di Indonesia menghadap ke timur tapi di beberapa tabwibnya imam Bukhari atau tarjamatul Bukhari beliau menyebut itu lil ma'idah buktinya setelah itu nabi ngentikan kamu mimpi apa coba terangkan ke saya sehingga terus ada yang praktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li taklim atau lil ma'idah tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat bahwa sholat itu selesai takutnya nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau takhiyat akhir atau itu nanti dikira nabi fi sholat sehingga orang yang datang kemudian awu akbar makmum sama nabi itu bahaya betul dalam bab sholat karena berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat itu dengan cara apa boleh menghadap ke timur boleh menghadap ke utara kalau dalam kotak Indonesia kalau kata imam Shafi berarti orangnya menghadap ke utara nah analisis-analisis seperti ini penting karena nabi memang tidak konsisten kadang akbala alia nabi wajib kadang istavaro salasan suman sorofa kadang apa kadang apa sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah kalau sampai belajar ulumul hadis sayyid muhammad menulis dalam kitab wababul farad kalau bid'ah itu artinya yang tidak pernah diajarkan nabi itu berapa kejadian zaman rasulullah yang nabi membenarkan sesuatu yang nabi sendiri itu tidak tahu masyur itu ada sohabat ketika ikidal bilang robbanala kalhamdu hamdan kafiran toiban mubarokan fi kita tahu ajaran nabi adalah robbanala kalhamdu mil usamawati atau mil asamawati wakar sehingga setelah sholat nabi tanya ayyukumul koil siapa tadi yang melafatkan itu semua sohabat itu diam karena takutnya nabi menyalahkan ternyata nabi inginkan tidak tadi siapa yang melafatkan itu fa'ini ro'aitu isna asyara malakan yaptadiruna ayyuhum yattubu awal anggap ini kontes kecerdasan beliau itu cerdas banget saya tadi melihat dua belas malekat yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama saking indahnya kalimat itu terus ada orang bilang tadi saya itu tapi tidak mengajarkan itu dulu terus sayyid muhammad melihat lagi peristiwa bilal ya bilal kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dhafana alai kafil jannah saya melihat koran alai kafil jannah ketukan sadal kamu di surga bilal cerita saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu dan banyak lagi amal-amal sohabat yang minuhi risab kitaklim kemudian diaksisi oleh nabi andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan nabi tentu semua itu salah nabi ternyata mengiyakan yang ketiga yaitu peristiwa kulhu ada imam di masjid kubak kilafi saryatin nabi arsalah saryatan itu selalu kalung imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus singkat cerita si imam ini dilaporkan ya rasulullah imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus itu gimana ya rasulullah tapi nabi panggil orang itu dipanggil kenapa kamu sering baca kulhu itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah sehingga saya suka kalau surat lainnya itu kan surat proposal misalnya Anda bilang uji budak watadai terus dongoh banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda kalau ini enggak enggak ada yang terkait kita murni tentang Allah sehingga saya suka makanya disebut suratul ikhlas kalau Anda baca ar-rohman mesti terus hanya irhamna Anda baca ghofur terus ikhfirlana jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan apalagi yang al-mujib harus langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua kamu yang punya hutang Allah yang kamu libatkan ya kan kamu yang ingin wahyoh Allah kamu libatkan ya Allah masih disuruh enggak konangan enggak ikut Allah enggak ikut hutang kamu libatkan suruh nyawur tapi kalau surat ikhlas enggak ada itu semua enggak ada mucib enggak ada rohman enggak ada pokoknya tentang Allah saja maka saya suka sehingga disebut surat ikhlas karena orang baca surat ikhlas pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita tapi apa kata Nabi barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu akbirhu anna wahai seorang ini senang ya bukan main nah barukahnya ngaji seperti ini kalau Anda melihat imam main kulhu saja orang alim Allah pasti baca hadis tadi tapi imam Ahmad itu enggak suka ada orang sering baca kulhu ini cerita istihad enggak suka beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca yasin kampung ini sering baca kulhu marah besar imam Ahmad ayuh jarul quran ayuh jarul ghoiru suratil ikhlas ayuh jarul ghoiru surati yasin memangnya quran hanya kulhu kamu ridho kalau quran lainnya enggak dibaca kamu ridho kalau surat lainnya enggak populer yang populer yasin terus lam yakun seunnal quran mahjur enggak boleh quran jadi mahjur harus dibaca semua ya tapi kan kok idah kita ada saja ulama yang mengatakan malai drokukulu lai drokukulu kalau enggak bisa semua ya kulhu nah istihad-istihad ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang manggel gitu karena ya manggelnya itu kok mereka yang ulama enggak kita ya kadang-kadang manggel ya manggel 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 seneng saya itu pengagung kitab usul karena bahasa itu al-usuli yang saya seneng ya tadi logika yang dibangun tapi saya pastikan saya pastikan al-usuli ini diantara kaedah terakhirnya itu at-takmil iza adalil asli bil-ibtal lam yu'atab at-takmil iza adalil asli bil-ibtal lam yu'atab sehingga kaya-kaya jawa itu kalau misalnya negur orang sepuh saya sering diceritakan kaya-kaya kampung ada orang suci itu gini setelah ditegur bah kalau gini itu bisa enggak memenari peci malah paginya enggak sholat lagi jadi makanya kaya jawa itu males negur karena jadinya enggak dibenahin jadinya enggak sholat jadi itu masuk kaedah at-takmil iza adalil asli bil-ibtal lam yu'atab jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al-aslunya hilang makanya kitab ini yang saya baca kitabnya imam syatibi as-syatibi itu ada dua ada as-syatibi al-usuli ada as-syatibi yang al-mukri yaitu yang arang hirzul amani itu ya nah itu ini nanti saya baca beberapa kaedah dalam ulumul quran jadi istihad itu enggak bisa enggak enggak apa ya enggak benturan saya sering cerita di mana-mana dulu imam syafi itu pengagum kemiskinan karena kalau orang miskin itu enggak ada khisapnya oh senangnya bukan main dengan miskin selain faktanya miskin enggak senang karena enggak ada khisapnya setelah ngaji sama imam malik beliau tanya siapa orang yang selevel jenengan ya malik ya dulu ada imam abu hanifa sekarang sudah wafat tapi ada muridnya namanya muhammad bin hassan as-syibani setelah beliau datang muhammad bin hassan as-syibani itu kalau ngitung emas itu di meja tamu ngitung uangnya di meja tamu buahnya imam syafi itu ngelos dodo orang salim ini wak kedonyan tapi kata apa kata muhammad bin hassan as-syibani kalau kamu orang soleh enggak boleh punya uang enggak boleh kaya kita kasihkan sama lunti sama koruptor sama tukang dugem tukang apa itu tukang judi jangan-jangan kalau dipakai orang fasek nanti enggak karu-karuan jenengan saja baru sadar kalau yang orang soleh kiri semua yang fasek kaya berarti ada syaukatul zalim ala soleh ada syaukatul zalim kaya apa bahayanya ada saltonatul fasek ala soleh semenjak itu mam syafi itu sampai fatwa berlebihan orang islam yang bisa kaya kok miskin haram kuat beli alfat kok beli kiri tua haram terus berlebihan kalau gusil mikuat jabat kok enggak haram pokoknya terus ekstrim sampai al islam ya luwala yulale terus kata kiai kiai jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga komentarnya lucu cuma orang kelar artinya punya selera kaya itu kita sudah punya jangan karamkan semuanya tahu cuma enggak mampu tapi barokannya itu mam syafi menjadi tahu bahwa bukan sekedar apa ahini miskinan wa'amidni miskinan tapi nabi juga pernah ngentikan ni'mal malu soleh lil mar'is soleh bahkan imam syarani ngentikan kamu murid-murid saya jadi orang kaya kenapa imam syarani bukan kan kita disuruh zuhud nanti kamu kebingungan baca ayat ini terus beliau baca anviku anviku artinya kalau kamu miskin pas baca anviku mimaruzak nakum kamu bingung karena kamu nasibnya yunfakun korannya itu yunfikun bukan yunfakun yunfikun itu memberi bukan diberi jadi nah itu istihat ini istihat jadi istihat itu sesuatu yang harus kita buka ya seperti inilah saya gak tahu ini ibu samit ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak kalau melihat seneng orang alim silaturahim ya ganjaran tapi katanya kan santri saya yang sekarang mungkin baru sorogan sama saya ikhya apa ganggu saja bodoh kerapyak gak tahu yang didengar Allah itu komennya yang disana dianggap sini pengganggu apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerapyak gak tahu kalau dimu'in wafihi nadhurun supaya ini masalahnya masalah istihat gak bisa kata imam abu hassan asyadili fimu kashafatihi beliau ketemu nabi muhammad sallallahu alaihi sallam satu ketemu nabi nuh kata nabi muhammad gak jelek nabi nuh andaikan kamu tahu kamu tidak akan mendoakan mereka nabi ketika di hujat kayak gitu di abduyalil di to'if itu kan sampai malekatul jibal bilang kalau kamu mau muhammad kalau kamu mau ya rasulullah mereka akan saya habiskan apa kata nabi mungkin bapaknya belum imam tapi nanti anak-anaknya imam kita tahu kan abu lahab punya anak darro abu jahal punya anak ikrimah walid yang kayak gitu getol nabi punya anak khalid kayak apa sabarnya nabi seperti sabarnya kiai-kiai di indonesia bapaknya itu gak poso yuk rasulullah anaknya itu tpk gara-gara anaknya cilik poso itu yuk gedong bapaknya susu bapaknya isin melok poso sangking harunya melihat anaknya puas abduah bin ube bin salul itu punya anak itu solehnya minta ampun saya gak tahu ketua podoh mendara mondok di rasulullah itu termasuk min ajali talamidihi abduah bin ube punya anak abduah juga namanya itu sampai ketika ya rasulullah bapak saya itu meninggal tolong dikasih syafaat iya iya saya ingin kafanya itu jubah jeneng fanazza jubah tahu dikasihkan tidak sekedar itu tolong ludah ya rasulullah biar bisa di ludah sampai umar itu ya rasulullah apa engkau gak ingat abdu bin ube ngomong gini ngomong gini ngomong gini gak pernah ya nanti saya mintakan maaf ya umar tapi kata Allah kalau 70 gak bisa nanti saya tambah itu karena ngeregani anaknya kata banyak ulama mengatakan aslamah birofati rasulullah wabi akhwali rasulullah itu alfun min ahli bayi di kaum jadi gara-gara sikapnya nabi yang simpatik orang kampung yang gengnya abdu bin ube itu menjadi islam semua orang kok abe gitu orang kok sebaik itu rasul haru artinya gini ada bukti bahwa anaknya orang gak karu-karuan itu ya bisa mondok bapaknya gak bisa baca koran anaknya kafir pasti sudah itu nangis nangis saya karena saya itu baca koran saja gak bisa anak saya nah roja ini yang menjadikan kita semangat tetap gak frustasi ngiai di Indonesia karena nabi ketika melihat kafir harbi saja nabi tetap mengetikan bal arjub saya berharap ayuh rija Allah min aslabihim mayabuduwa hawala yisrikubihi saya nah ini sekaligus supaya saya disini ada gunanya andekan undangan ini salah juga sebagai kafaroh kesamit kafaroh semuanya saya baca muafakot karena saya pernah virtual sama beliau rangkat usul feke saya juga bingung gak ada dua orang yang ngatur saya ini tapi saya seneng sama usul feke saya baca semoga ini barokas sekaligus sama habib saya takil almu kaknawar diantara cara ulama mensifati rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantara cara cara madih rasulullah itu begini bahasa terusnya terus bimillatin hanifiyatin terus beliau menghentikan tahdil kafah fahiman wahubiyah jadi agama ini agama ini tahdil kafah fahiman wahubiyah wa tarfuku bijami ilmu kallafin mutian wa asiyah itu ketika saat harik mutian wa asiyah itu gimana bagaimana milah hadil milah ini bisa tarfuku bijami ilmu kallafin mutian nabi kayak apa cerita orang baik yang ideal yang melakukan imtithalul awamir tapi nabi juga menghentikan syafa'ati li ahlil kahba irmin umati kayak apa quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal itu ideal ada lagi yang ideal disebutkan muksinin tapi Allah juga menghentikan mereka yang asrafu Allah masih memanggilnya kamu kesini kayak apa hal hal yang asrafu yang tanya itu abudar abudar itu orang yang ekstrim malah yang didawi nabi sampai tanya lagi rasulullah tenang kebetulan nabi bangun tidur sampai tiga kali sangking nabi itu karena beliau bantah terus sampai nabi ingatikan ala rohmi anfi abid darri oh dasar terang nora paham paham abudar terus bilang wain rohima anfu abid darri meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai tiga kali sehingga dalam kenangannya kabul akbar dalam kitab khiliatul awliya ketika cerita mana kibu kabul akbar kabul akbar ini orang ahli kitab yang maunya islam itu terlampel karena nunggu data itu kurang satu menurut di kitabnya dia itu alhadir susani an yasar bin ato an kabul akbar kuala alamani abid tarota ilah sifran wahidhan karena yaktimuhu wa yituhiluhu sunduk salam mamata abhi fatah tuhu fa'idhan fi nabi kabul akbar itu tahu rasulullah itu maulid makkah ini sudah benar tapi beliau tidak menangi ada sultan islam fi syam sehingga coro beliau data ini kurang satu ketika futuhan umar menalukkan syam dan islam disam menjadi sultan menjadi sultan wa sultan hu bis syam sehingga dia akhirnya masuk islam dengan data yang seketat itu akhirnya dia jadi penasihatnya umar bin khotob ketika diantara yang diceritakan beliau adalah saya ini ketika ketemu orang-orang ulama bani israel sering dicibir disalahkan saya ini dikritik disalah disalah salah ini sama ulama bani israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok ada faksi-faksi tapi summa jamaah pada akhirnya jadi satu terus beliau membaca kitab baca koran tadi summa orosnal kitab lelidina stofayna min ibadina tadi yang dibaca profesor kures faminhum zhalimul nafsi gayanya kita ini kita dibagi ada yang zhalimul nafsi waminhum tapi kata nabi tapi ternyata tiga orang ini semuanya di surga yang ngajari koran lelaki sama lelaki perempuan sama perempuan itu ya tapi kalau di kampung-kampung gurunya itu perempuan cantik ya ada ustad lelaki agak kepikiran juga itu kalau diharamkan tidak jalan dihalalkan fitnah tapi barokannya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca koran disitu banyak ikutnya partai jadi ini cerita saja nanti bisa ditakses sama beliau intinya kalau kita ngaji itu tadi kita kata saya Muhammad yang paling masyid lianal insan kula matas fikru kula ingkau ruhu alam nasir jadi al-insan izatas afikruh kula ingkaruhu alam jadi tadi misalnya ada kiai besar diudang di kampung-kampung terbelakang gak mau jangan katakan sombong itu tidak membunuh pasaran kiai kampung yang datang puji tawaduk yang gak datang puji ngasih job kan enak kan semuanya benar semuanya 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 kalau kalau bilang kemenang tidak datang karena ngasih jatah jenang-jenang kalau saya datang bisa macuk ini sekaligus minta ijazah saya baca ini banyak keluarga saya sama dari keluarga ini saya baca ilmu supaya semuanya dapat ijazah dari habib saya bismillah r.a fahiyya tahmilul jama'al ghofir do'ifan wa qawiyyah jadi agama ini menanggung orang yang do'if juga orang yang kuat yang kuat diwajibkan zakat yang do'if sebagai mustahik zakat artinya apa agama ini semuanya diuntungkan terus muti'an wa'asyah terus wataku tuhum bihhoza imihim minkodan wa'abiyyah watusawwi binahum bihukmil adri syarifan wadhaniyyah watubawi uhamilaha fid dunya wal akhroti makanan aliyyah watud drojun nubu watub benajambahi wa'ilam yakun nabiyyah watul bisual muttasifabiyyah malbasan saniyah hatta yakun alillahi waliyyah ini kata beliau orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakun alillahi waliyyah karena gak ada orang yang syafakal sama umatnya rasulillah sallallahu alaihi kayak orang alim saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis kalau ada tetangga samati yang tiap malam lihat tv ngorok habis itu bangun subuh sudah subuh gak jamak itu kan terus kenapa anda muji kuami saya itu orang baik padahal malamnya mesti lihat tv ngorok tidur ya itu kan orang baik selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud dia tarokat kiamal kalau saya bilang huwa tarokal ma'asyakullaha karena tidur tadi susahnya apa sih khusnuban itu memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud watarokat kiamal tapi juga harus kamu ingat watarokadugem watarokat kada wakada karena yang dikatakan toat itu tarkulman hiat orang yang toatnya pas-pasan tarkulman hiat pakai terjaga itu kepikiran misalnya ada dong dutan atau ada tontonan apa lihat tidak kalau tidur bangun sudah selesai makanya ada wamin ayat kata imam kata imam muzali suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur karena kalau bangun ngayal ketemu orang khasut ribet kalau tidur kan enggak lu tidur itu ribet kenapa tidur itu menjadi keramat ruqyal ambiyak wahyun kalau tidak nabi ruqyal mu'men tujusun min sitatin wa'arba'ina jusan minan nubu'ah itu ada ulama nganalisis gini kenapa tidur itu objektif orang itu kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah itu diajari bayangkan jadi kaya besar terus semua orang hormat bayangkan kaya besar semua orang tunduk istrinya banyak toat semua rukun semua sepokoknya ngayal-ngayal terus presiden semua pokoknya ngayal-ngayal Allah itu diatur kaya dunia miliknya surga juga diatur dia masuk surga yang ini kaya tadi kata milik banyak tapi kalau orang tidur itu kan mal dia tidak punya ikhtiar sama sekali nah barokannya tidak punya ikhtiar sama sekali ini kalau Allah mau ngasih ilham atau busro itu orisini makanya saya ini jarang wiridhan habis sholat tapi kalau sama tidur itu wiridhan saya banyak ini bukan pamer saya sampai apa doa-doa mau tidur Allahumma 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 gara-gara baca ilmu tadi orang habis sholat wiridhan habis itu jalan-jalan ketemu orang cantik terus nyesel di rumah tidak seperti itu apalah pokoknya masih banyak masalah tapi kalau orang mau tidur ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mongkar akhir kalau takut mati tahu-tahu dibaca orang kita tidak bisa ikhtiar apapun itu riskanya masya Allah namanya tidur tapi kita berani karena tawakal sama Allah kalau kamu bisa mengenalkan itu itu tidur kamu dengan kualitas saya itu pernah tidur ini cerita tidak sering tapi pernah belajar kitab sak nomernya itu tak lihat itu persis dia hanya ingin meraktikan itu ya karena tadi kalau betul ruqyal mu'min itu makanya ada makanya ketika Sayyid Muhammad cerita kalau ada kritikus tentang kitab madai karena kadang pakai cerita ruqyal kafir itu kata Sayyid Muhammad di era sebelum Rasulullah itu semua ruqyal itu risinit ketika Fir'an mimpi bahwa ada akhirnya nyata apa enggak nyata kan padahal itu ruqyal kafir Fir'an mimpi ada narsing akhraqat bayitahu terus di takwil ada wala dan bani Israel ahlaka nullah mulkah nyata padahal itu ruqyal kafir zaman azizu misro mimpi itu juga nyata padahal ruqyal kafir sehingga di Dalailunubuah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius di kitab-kitab Madai juga memasukkan komentarnya Nasturo Bukhair memasukkan nah lagi-lagi ini pentingnya ngaji tapi kalau anda tidak ngaji wah ini omongannya orang kafir mas layu tamaduk lalu gini-gini lagi-lagi ini barokahnya ngaji jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya mana yang harus musotek jika kita ngaji disebut aljar kuwat takdir saya mohon semohon-mohonnya bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu terakhir saya cerita ilmu balaku ilmu balaku juga penting misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun tidak bukmun tapi barokahnya disebut bukmun misalnya layatakallamu bilhak akan itu kan ada sumun bukmun umyun sumun berarti apa layatakallamu bilhak umyun berarti layupsirul hak sehingga nanti kalau ada ayat wajah alamin humul kirodata wal khonazir wa abadat andekan tidak ada fakta ada kaum tertentu yang dijadikan khonazir kita masih bisa pakai tasbeh tasbeh balik adalah yang ada itu tasbeh dibuang kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih Zaidun kalbacher kalau levelnya 9-10 orang akan bilang Zaidun bakhrun kalau ganteng masih pas-pasan Zaidun kalbadri tapi kalau sudah kayak Rasulullah antasamsun antabadru nah pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang akhirnya misalnya ada tadi wajah alamin humul kirodata wal khonazir wa abadat tawku ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan berarti itu hakikat tapi itu misalnya tidak fakta kita masih bisa mentakwil dengan ekulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir mislal kirodata tapi kalau kita tidak ngajibalah semua alafat kita anggap tekstualis dan kita anggap hakikat berarti terus anggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah itu jadi ini sekaligus mohon sampai menijazah kita mu'afaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari Rasulullah S.A.W. Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh